Intro Ini healing yang bikin cewek penasaran dan nyari kamu Sebelum kita mulai berikan like, subscribe dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar bro Kata healing kian jadi tren khususnya di beberapa tahun belakangan Biasanya aktivitas nyantai ini identik dengan liburan atau menikmati waktu khusus Itu gak salah bro Tapi sebenarnya ada cara healing lain yang lebih memancing rasa penasaran cewek Poin ini bahkan gak membutuhkan uang banyak atau rencana jangka panjang Cukup dengan mengandalkan sosial media dan fokus pribadimu Maka gak semata healing Cewek-cewek juga merasa tertantang pada sosokmu Coba bayangin bro Kamu yang sebelumnya diterpap masalah sampai down Kemudian healing dengan dua poin ini Lantas bikin cewek penasaran waktu ngeliat kamu di sosmed Kita mulai bro Nomor satu Atur ulang sosmedmu Saat ini bisa dibilang Gak satu pun dari kita hidup tanpa sosial media atau aktivitas digital lainnya Bahkan pencitraan di ranah maya ini sangat ngaruh dan bisa bikin gambaran kuat atau patokan ekspektasi orang lain Dengan kata lain, apa yang kamu tampilkan di sosmed Walaupun itu fake sekalipun Tetap berdampak keanggapan mereka yang ngeliat Nah bro, teknik mudah ini aku pelajari di salah satu buku tentang komunikasi digital Yang gampang dipraktikan adalah dengan mengatur ulang imajemu di sosmed Mulai dari feed, bio atau profile, real story, following sampai waktu terbaik buat posting dan lain-lain Tata kembali imajemu sebagai sosok yang berbeda Misalnya dengan karakter pengusaha muda Aktivi sosial Toko inspiratif dan lain sebagainya Apapun itu yang penting Hentikan postingan cengeng Curhat Absurd dan lain-lain Kalau masih ada, singkirkan itu bro Cara ini selain menaikkan value-mu di mata mereka yang ngeliat Juga sebagai titik balik pribadimu di dunia nyata Titik balik itulah yang jadi salah satu proses healing sekaligus energi baru Dengan begini bro Selain menarik orang atau relasi baru sesuai image barumu tadi Juga bikin teman-temanmu lebih respect Sementara cewek memandang karaktermu itu keren, komit dan menantang 2. Healing berarti berkarya bro Begitu banyak orang yang salah paham bahwa healing artinya ya Liburan, having fun, cuti, traveling, dan seterusnya Itu semua sebenarnya gak salah Tapi kurang tepat Karena bersifat cuma sesaat Bro, setelah di poin pertama tadi Aku menyinggung bahwa healing berarti titik balik Maka di poin kedua ini Healing berarti berkarya Berkaitan erat dengan penataan ulang sosmedmu tadi Di real life pribadimu memang mampu membuktikan dengan karya Contoh healing karena sebelumnya dikecewakan cinta Katakanlah kamu diputusin seorang cewek karena belum apa Kalau kamu balas dengan marah, tersinggung, dan ikut membongkar kekurangannya Itu toh gak ngubah fakta bahwa kamu memang belum cukup materi dan uang Tapi beberapa waktu setelah diputusin Kamu kembali muncul dengan serba berkecukupan Pekerjaan menjanjikan dan punya prestasi Maka kamu gak perlu capek-capek minta pengakuan dari mantanmu tadi Melainkan orang banyaklah yang bakal memandang hormat pribadimu Sekaligus bisa bikin cewek itu menyesal Di segala aspek kehidupan Kalau ada yang meremehkanmu bro Gak perlu menyangkal kalau itu fakta Lawan dan balas semua hinaan sekalipun dengan prestasi dan capaian tinggi Kombinasikan karya di dunia nyata dengan personal branding di sosial media Maka healingmu tadi akan sangat produktif Itu bro Dua poin utama bagaimana healing yang mengubah hidupmu Gak sekadar liburan atau traveling Percaya deh Dari ulasan itu Mereka yang pernah mengabaikanmu pasti menyesal Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa